Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal musalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadirin jama'a sholat dua yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Ku disyukur kita panjarkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerama singkat Tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan Bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase Fase pertama adalah 10 hari pertama yang merupakan fase rahmat dari Allah dan kasih sayang Allah Fase kedua dinamakan fase ma'ufiroh yaitu ampunan dari Allah Dan fase 10 hari terakhir Ramadan adalah fase idkun minan nari yaitu pembebasan dari api neraka Fase 10 hari terakhir menjadi sangat istimewa dan selalu menjadi malam-malam favorit Rasulullah Beliau sudah memberikan contoh bagaimana memaksimalkan hari spesial 10 malam terakhir Ramadan Di antara yang dilakukan Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan adalah membangunkan keluarganya untuk sholat malam Dan mengencangkan gamisnya yaitu menghindari tempat tidur dengan memisahkan diri dari istri-istri beliau Disebut dalam kitab Fatul Ma'in Tiga amalan utama yang harus dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan adalah Memperbanyak sodakah, mencukupi kebutuhan keluarga dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat dan tetangga Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran Imam An-Nawawi menjelaskan Membaca Al-Quran lebih baik daripada membaca Al-Quran di akhir malam lebih baik dibandingkan membaca Al-Quran di awal malam Dan membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh Ketiga, memperbanyak ikhtikaf di 10 hari terakhir Ramadan Hadirin jamaah sholat duha yang dimuliakan oleh Allah Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Dan jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh